Tiga hari berikutnya membosankan. Pada hari kedua, Kincuan pergi ke Gunung Yin yang untuk memeriksanya. Dia yakin bahwa gelombang binatang telah mundur. Kali ini, semuanya berkat Kincuan. Kalau tidak, gelombang binatang tidak akan mundur, dan Tetua Agung dan yang lainnya akan mati di sana. Jadi, mereka membuat pengecualian dan menerima Kincuan ke Sekte Dalam. Ketika mereka mengetahui bahwa Kincuan setuju untuk mengikuti Long Ziyang, banyak orang yang kesal dan menuduh Long Ziyang licik. Long Ziyang tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Grand Elder adalah orang yang paling kuat di Sekte Lunar. Terlepas dari pemimpin Sekte, Tetua Agung adalah satu-satunya orang lain. Long Ziyang juga orang spesial di Dewan Tetua. Dia adalah orang bijak dari Sekte Lunar. Dia memiliki visi yang unik dan kecerdasan yang tinggi. Dia bisa melihat melalui masalah. Penilaiannya sangat akurat. Dengan demikian, dia akan berpartisipasi dalam setiap keputusan besar. Kali ini, Kincuan menyelamatkan ratusan orang dan menyembuhkan lebih banyak lagi. Selain gelombang binatang buas, dapat dikatakan bahwa Kincuan memberikan kontribusi paling besar. Sekarang, kemanapun Kincuan pergi, orang-orang akan menyapannya dengan sopan. Dia adalah murid baru, namun dia mendapat kehormatan khusus. Kebanyakan orang tidak cemburu, tapi tentu saja, ada beberapa yang cemburu. Banyak gadis berinisiatif untuk berbicara dengan Kincuan. Beberapa bahkan dengan berani bertanya apakah Kincuan punya pacar. Tiga hari kemudian, Kincuan dan yang lainnya kembali ke Sekte Bulan. Kincuan juga diterima di Sekte Dalam. Ketika Kincuan pergi, iblis kecil itu enggan. Saudari Jin Siu, ayo pergi ke Sekte Dalam. Iblis kecil itu berkata kepada Jin Siu. Untuk pertama kalinya, Jin Siu tidak membantah. Berita Kincuan memasuki Sekte Dalam menyebar dengan cepat. Bagaimanapun, itu adalah pengecualian. Dia adalah orang tercepat dalam sejarah Sekte Bulan. Dulu, ada orang yang memasuki Sekte Dalam kurang dari setahun yang lalu. Namun, tidak satupun dari mereka seperti Kincuan, yang memasuki Sekte Dalam kurang dari seminggu. Dia tidak punya banyak teman di Sekte Luar. Karena itu, dia memasuki Sekte Dalam tanpa banyak keributan. Sekte Dalam adalah dasar dari Sekte Lunar. Perlakuan murid Sekte Dalam benar-benar berbeda dari murid Sekte Luar. Pertama, tempat tinggalnya lebih baik, dan kedua, makanan yang dia makan lebih enak, semuanya baik untuk kultivasi. Ini adalah kemampuan koki yang kuat untuk menjaga kesehatan. Kincuan ditugaskan ke Formation Hall. Sekte Bulan dibagi menjadi sembilan aula, aula jimat, aula formasi, aula alkimia, aula logam, kayu, air, api, dan bumi, serta aula penjinak binatang. Ini adalah sembilan aula istana besar. Selain itu, ada juga beberapa divisi kecil yang dikenal sebagai altar, seperti altar senjata tersembunyi, altar racun, del. Tidak ada guru dan murid di sini. Paling banyak, ada guru dan murid. Tentu saja, ada juga orang yang menerima murid. Misalnya, mereka hanya akan berpikir untuk menerima murid ketika mereka bertemu dengan orang-orang dengan bakat luar biasa. Guru memilih muridnya, tetapi murid juga memilih gurunya. Bagi orang-orang seperti Kincuan, sangat sedikit orang yang melamarnya sebagai murid, karena sangat memalukan untuk ditolak. Setelah menjadi murid batin, apa yang perlu dilakukan Kincuan di masa depan adalah meningkatkan kekuatannya dan memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di dalam perpustakaan. Saat ini, Kincuan sangat populer di Sekte Bulan. Dengan dukungan dari Tetua Agung dan yang lainnya, mereka pada dasarnya akan memberinya semua sumber daya yang dia butuhkan. Mata Grand Elder sangat akurat. Bahkan di usia yang begitu tua, dia masih memiliki kemampuan untuk menilai orang. Karena itu, dia sangat protektif terhadap Kincuan. Kehidupan beberapa lusin lelaki tua bisa dikatakan telah diselamatkan oleh Kincuan, jadi kebaikan ini terlalu besar. Orang-orang tua ini memiliki keturunan, dan mereka semua berada di Sekte Bulan. Orang-orang ini juga sangat dekat dengan Kincuan, dan lambat laun, mereka menjadi akrab satu sama lain. Namun, Kincuan sebenarnya tidak memiliki teman sejati. Sangat sulit untuk mendapatkan teman sejati. Selain itu, dia tidak memiliki niat untuk berteman, dan dia tidak merasa kesepian, juga tidak memiliki keinginan yang kuat untuk berteman. Karena itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan membaca di perpustakaan. Halo, namaku Naga Hitam. Sebuah suara terdengar, mengganggu pikiran Kincuan. Kincuan sedikit mengernyit. Karena suara orang ini sangat keras, ini sangat kasar. Jadi, meskipun Kincuan belum pernah melihat orang ini, dia sudah tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Ini adalah pria dengan kulit gelap dan aura kasar dan liar. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut hitam tebal, dan terutama matanya yang sehitam oksidian. Ada sedikit kilatan seperti binatang di dalamnya, dan mereka dipenuhi dengan agresi. Dia tidak jelek, tapi dia juga tidak tampan. Namun, dia memiliki persona yang unik. Beberapa wanita menyukai pria seperti dia, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat melepaskan diri. Dia mengenakan jubah ungu muda, yang juga sangat cocok dengan temperamennya. Itu menyembunyikan beberapa aura liarnya, dan menambahkan sedikit kebangsawanan pada penampilannya. Apa masalahnya? Kincuan bertanya dengan tenang. Naga hitam tertegun saat melihat ekspresi Kincuan. Dia, naga hitam, adalah salah satu yang terbaik di antara murid Sekte Dalam, dan dia menduduki peringkat ketiga di papan peringkat Sekte Dalam. Siapa yang tidak mengenalnya? Baik Sekte Luar dan murid Sekte Dalam mengenalnya, tetapi dia tidak melihat kejutan di mata Kincuan. Naga hitam tahu bahwa Kincuan baru saja memasuki Sekte Dalam, dan dia menjadi pusat perhatian selama pertempuran gelombang binatang buas. Namun, dia tidak percaya apa yang dikatakan penatua agung tentang Kincuan sebagai alasan utama gelombang binatang buas. Tidak peduli seberapa kuat seseorang dalam gelombang binatang, masih ada batasnya. Dia tidak yakin. Hari ini, dia kebetulan bertemu Kincuan, dan dia ingin membicarakannya dengannya. Tidak apa-apa, aku baru saja mendengar bahwa kekuatanmu tidak buruk, jadi aku ingin membandingkan nada denganmu. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar seperti yang dikatakan orang di luar. Naga hitam berkata dengan santai. Saat ini, Naga hitam dikelilingi oleh lebih dari 10 orang. Kincuan tersenyum dan melihat bukunya, Maaf, saya tidak punya waktu. Mungkin lain kali. Naga hitam sebenarnya merasa bahwa mengambil inisiatif untuk meminta Kincuan membandingkan catatan dengannya adalah hal yang memalukan. Dia berpikir bahwa Kincuan pasti akan setuju. Bagaimanapun, dia menduduki peringkat ketiga di antara murid sekte dalam. Dia harus merasa bangga ditantang olehnya. Tapi Lin Fan tidak punya waktu. Dia pikir dia siapa. Tidak ada waktu. Dia bisa mengatakan bahwa dia tidak berani atau hanya mengaku kalah. Tapi Lin Fan berkata bahwa dia tidak punya waktu. Itu berarti dia sama sekali tidak peduli dengan Black Dragon. Terus terang, Naga hitam bahkan tidak pantas untuk menantangnya. Ayo, jika kamu tidak berani, maka kamu tidak berani. Kamu membuatnya terdengar sangat bagus, tetapi kamu tidak punya waktu. Seolah-olah kamu sedang sibuk. Kamu pikir kamu siapa. Kamu tidak bahkan memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Seorang pria muda di samping Naga hitam mencibir. Nada sarkastiknya tajam, dan itu menarik banyak orang di sekitarnya. Kincuan masih acu-ta'acu, seolah dia tidak mendengar apapun. Dia hanya melanjutkan membaca. Kakak Naga ingin membandingkan catatan denganmu karena dia sangat memikirkanmu. Mengapa kamu mengambil keuntungan darinya? Pria muda lainnya berkata dengan mengejek. Kincuan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Naga hitam. Dia memperhatikan bahwa Black Dragon memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Ini adalah provokasi terang-terangan. Apakah Kincuan ini orang terkenal itu? Ya. Dia sangat kuat. Kenapa dia tidak berani menerima tantangan Naga hitam? 1562 Lagi pula, sangat sedikit orang yang melihat penampilan Kincuan saat itu, dan kebanyakan dari mereka adalah murid sekte luar. Adapun ketika Kincuan pergi ke kedalaman untuk membunuh singa kilin api bumi dengan tetua agung dan yang lainnya, hanya sekelompok tetua yang telah melihatnya. Meskipun kontribusi Kincuan telah dipuji, semua orang masih ragu. Terutama kaum muda, anak muda mana di sekte dalam sekte bulan yang tidak bangga dan sombong. Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Sekarang Naga hitam itu menantang Kincuan, dan Kincuan tidak menerimanya, itu membuat orang semakin curiga. Dikatakan bahwa mereka yang terampil itu berani, dan mereka yang kuat secara alami tidak akan takut dengan tantangan. Namun, Kincuan tidak menerima tantangan itu, jadi dia tentu saja dicurigai. Selain itu, Naga hitam berada di urutan ketiga di antara para murid sekte dalam. Jadi, kebanyakan orang mengira Kincuan takut kalah, jadi dia tidak berani menerima tantangan itu. Satu adalah murid sekte luar, dan yang lainnya adalah yang ketiga di antara murid sekte dalam. Tidak ada bandingannya. Iya, mereka berada pada level yang sangat berbeda. Sungguh, Naga hitam, ketiga di antara murid sekte dalam, benar-benar menantangnya. Aku merasa itu tidak benar. Aku juga merasa itu tidak benar. Sepertinya dia terlalu tidak sopan. Bukankah dia sedikit terkenal sekarang? Tidak sopan. Sebenarnya, kamu mungkin tidak tahu, tapi Naga hitam ketiga di antara para murid sekte dalam dikatakan agak dibesar-besarkan, kata seseorang. Dibesar-besarkan, itu bisa dibesar-besarkan, tanya seseorang heran. Aku tidak tahu. Mereka yang cukup kuat untuk menantang Naga hitam tidak berani, dan mereka yang tidak kuat tidak akan menantang, apalagi berani. Jadi, ketiga Naga hitam itu sangat istimewa, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi? Iya, beri tahu kami. Semua orang penasaran. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di sini, dan tempat ini relatif jauh, jadi mereka tidak takut Naga hitam akan mendengar mereka. Namun, orang yang berbicara masih sangat berhati-hati, dan berkata dengan suara rendah, ku dengar dia anak haram dari pemimpin sekte. Aku juga pernah mendengarnya. Benarkah itu alasannya? Orang lain menambahkan. Seketika, banyak orang berkumpul di sekitar perpustakaan. Lagi pula, ada banyak orang yang datang ke perpustakaan setiap hari, dan sekarang ada keributan, sebagian besar akan datang untuk menonton. Kincuan menggelengkan kepalanya saat dia berdiri dan hendak pergi. Kincuan sedang tidak ingin berdebat dengan mereka. Sejujurnya, dia tidak menganggap serius orang-orang ini. Setelah mencapai tahap setengah surgawi, Kincuan tidak takut pada siapapun di sekte dalam, terutama ketika dia memiliki mantra yang kuat dan menjinakkan binatang buas. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah perlahan-lahan berkultivasi. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga menggunakannya untuk mengolah dan mendapatkan beberapa harta. Dia harus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat melihat Cu Si, King Zu, dan Tante Huang Ching dalam hidup ini. Sungguh pengecut, dia hanya sampah biasa-biasa saja, namun dia sangat kuat. Memalukan, kata seorang pemuda di samping naga hitam dengan nada menghina. Kincuan hendak pergi, tetapi dia berhenti dan menatap pria yang berbicara. Apa yang kamu lihat, pengecut, pria muda itu mencibir. Kincuan berjalan perlahan. Banyak orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Kincuan. Pemuda itu juga tertegun. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Kincuan. Kincuan berjalan ke arahnya dan memberinya tamparan keras. Pa! Itu jelas dan merdu, dan bergema hingga ekstrim. Bukankah orang tuamu menyuruhmu untuk menjaga mulutmu saat berada di luar? Kincuan berkata dengan tenang. Sialan ibumu. Pemuda itu mengutup dengan marah. Uh! Kincuan tidak menunggu pihak lain selesai mengutup dan langsung meninju mulut pihak lain, langsung menghancurkannya. Wuh! Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Hanya pada saat inilah orang-orang di sekitar bereaksi. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah tempat penyimpanan buku dan perkelahian dilarang keras. Tapi Kincuan melakukannya. Wajah Black Dragon gelap dan cekung. Dia menatap Kincuan dan hendak menyerang. Seorang penatua berjalan mendekat. Ini tempat penyimpanan buku. Perkelahian dilarang keras. Penatua memandang Kincuan dan berkata perlahan. Biasanya, jika seseorang bertarung di sini, seseorang akan dihukum. Tapi dia tahu bahwa Kincuan masih muda, jadi dia hanya memberinya peringatan. Kincuan membungkuk dan meminta maaf kepada yang lebih tua. Dia mengakui kesalahannya dan kemudian pergi. Naga Hitam dan yang lainnya juga pergi. Mereka tidak bisa bertarung di tempat penyimpanan buku, tapi bisa di luar. Sekte Bulan tidak memiliki batasan selama mereka tidak sengaja membunuh atau melumpuhkan atau menindas yang lemah tanpa alasan. Dengan demikian, Naga Hitam bisa menyerang Kincuan sekarang. Ini bukan mengintimidasi yang lemah tanpa alasan. Ada alasan untuk ini. Tidak apa-apa selama dia tidak melumpuhkan atau membunuhnya. N, itu baik-baik saja selama dia tidak sengaja melumpuhkan atau membunuhnya. Penatua memperhatikan mereka pergi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak peduli. Dia tidak khawatir tentang Kincuan. Tidak ada murid sekte dalam yang bisa menyakiti pemuda ini. Kincuan berjalan keluar dari penyimpanan buku. Dia secara alami tahu bahwa Naga Hitam dan yang lainnya mengikutinya. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika mereka benar-benar datang untuk dipukuli, Kincuan tidak akan pelit. Berhenti. Dia belum berjalan jauh ketika suara Naga Hitam terdengar. Kincuan tidak mau repot-repot memperhatikannya, jadi dia tidak berhenti. Ini hampir membuat marah Naga Hitam sampai mati. Abaikan dia. Dia hampir menderita luka dalam karena amarah. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa melangkah maju dan menghentikan Kincuan. Kamu memukuli orang-orangku, dan kamu ingin pergi begitu saja. Naga Hitam menekan amarahnya. Pada saat ini, dia sudah terbakar amarah, hampir mencapai langit. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir, Kincuan berkata dengan dingin. Ekspresi Naga Hitam itu seperti dasar pot. Kapan dia pernah dimarahi oleh seseorang sebelumnya? Kapan dia menderita kerugian yang begitu besar? Dia menggertakan giginya, mengepalkan tinjunya, dan terkekeh. Dia tertawa dalam kemarahan yang ekstrim. Hari ini, aku akan melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Aura Naga Hitam terpancar. Kali ini, Naga Hitam langsung menyerang. Ini bukan lagi pertempuran. Naga Hitam itu ingin memberi pelajaran pada Kincuan. Dia melonjak ke udara. Suah. Menemani Naga Hitam itu adalah aura hitam legam yang dengan cepat menyelimuti area ini. Itu hitam legam, tapi areanya tidak besar. Itu hanya menyelimuti Kincuan dan Naga Hitam. Kincuan tidak bergerak. Melihat Naga Hitam yang sedang menerjang, auranya tiba-tiba meletus. Kong. Raungan naga yang menggetarkan surga terdengar. Kemudian, Kincuan menyerang ke depan. Palu tempa Dewa Yin yang hancur seperti badai. Tidak ada teknik sama sekali dan dia bahkan tidak repot-repot menghindari serangan Naga Hitam itu. Peng-peng. Kemudian, semua orang mendengar serangkaian suara benturan terus-menerus. Itu sangat padat seperti hujan. Ini tidak berlangsung lama. Kincuan keluar dari kabut hitam, menepuk tubuh dan tangannya, dan pergi. Kemudian, kabut hitam tersebar. Semua orang memandangi Naga Hitam yang terbaring di tanah dengan kaget. Dia sudah pingsan. Wajahnya bengkak, mulutnya miring, dan kepalanya bengkak seperti kepala babi. Pakaiannya compang kemping dan dia terlihat sangat tragis. Jika mereka tidak tahu bahwa dia adalah Naga Hitam, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah Naga Hitam. Memikirkan bagaimana Kincuan pergi, banyak orang tahu betapa menakutkannya pemuda itu. Bahkan jika Naga Hitam itu berada di peringkat ketiga, dia masih memiliki kekuatan. Tapi sekarang, dia diinjak-injak seperti itu. Orang-orang yang datang dengan Naga Hitam buru-buru membawa Naga Hitam itu pergi dan pergi dengan ekor di antara kaki mereka. 1563 Kali ini, Black Dragon benar-benar kehilangan muka. Siapa yang tahu bagaimana perasaannya ketika dia bangun? Kincuan tidak menganggapnya serius dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Namun, rumor di luar tidak bisa dihentikan. Semua orang tahu bahwa Kincuan dengan mudah mengalahkan Naga Hitam dan menjatuhkannya. Kepala Naga Hitam menjadi seperti kepala babi dan dia pingsan di tanah. Di sebuah rumah mewah di puncak gunung, Naga Hitam menghancurkan semua yang ada di ruang tamu. Saat ini kepalanya sudah tidak bengkak lagi namun masih ada beberapa bekas yang berwarna hijau. Wajahnya hitam seperti dasar pot. Ini juga gambaran suasana hatinya. Dia sekarang tahu apa yang telah terjadi. Itu benar-benar penghinaan besar. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Pada saat ini, dia ingin mencabik-cabik Kincuan dan mencabut tendonnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Sebelumnya, dia juga pernah bertemu Kincuan. Sambil iseng, melihat kemuliaan orang lain, dia ingin menginjak lingkaran cahaya Kincuan. Setidaknya dia bisa mendapat bagian. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia tidak tahan. Dia telah kehilangan begitu banyak muka. Bagaimana dia bisa keluar di masa depan? Aku ingin membunuhnya, bunuh dia. Naga hitam raung. Tuan muda, seorang pria muda gemetar saat dia berjalan ke sisi naga hitam. Naga hitam menahan amarahnya dan menatap pemuda itu. Aku ingin dia mati. Apakah kamu punya ide bagus? Pemuda itu memikirkannya dengan serius dan berkata, kita tidak dapat melakukan ini secara terbuka. Kita dapat membunuh dengan pisau pinjaman. Bahkan jika kita tidak berhasil, kita dapat menyeret seseorang ke bawah bersama kita. Ketika itu terjadi, orang itu akan juga dipukuli, dan itu bisa mengalihkan perhatian tuan muda dari masalahmu. Pinjam pisau siapa? Naga hitam bertanya. Nomor satu sekte luar, Jin Siu, juga telah memasuki sekte dalam. Kudengar dia cukup dekat dengan kincuan. Selama gelombang binatang, mereka berdua sendirian. Sekte dalam nomor lima, Si Kongzuo, selalu mengatakan bahwa Jin Siu adalah miliknya dan tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Jadi, selama kita membesar-besarkan masalah antara kincuan dan Jin Siu, Si Kongzuo pasti akan menemukan kincuan. Nyatanya, kalimat ini jelas mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan. Naga hitam, yang berada di peringkat ketiga, bukanlah tandingan kincuan. Sekarang, dia membiarkan yang kelima. Selain itu, arti dari kalimat ini adalah terlepas dari apakah Si Kongzuo dapat mengalahkan kincuan atau tidak, itu tetap bermanfaat bagi naga hitam. Jika dia menang, tidak perlu membicarakannya. Jika dia kalah, itu akan menjadi orang lain yang akan kehilangan muka, yang bisa mengalihkan perhatian naga hitam dan membuatnya tidak terlalu memalukan. Sebenarnya, kalah itu tidak memalukan. Namun, hal utama adalah naga hitam telah memprovokasi mereka terlebih dahulu, dan kemudian dia dipukuli hingga menjadi bubur. Itu cerita yang berbeda. Naga hitam itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Hal ini harus dilakukan dengan cepat. Iya, Tuan Muda. Yang tidak diketahui kincuan adalah bahwa pada hari pertama kincuan bergabung dengan Sekte Dalam, Jin Siu dan Xiao Yao bergabung dengan Sekte Dalam pada hari kedua. Hal ini menjadi alasan yang digunakan oleh naga hitam dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa hubungan antara kincuan dan Jin Siu tidak biasa, dan mereka bahkan sudah lama rukun. Mereka mengatakan bahwa selama Bistide, mereka berdua akan bertemu sendirian di malam hari. Di masa lalu, Jin Siu tidak bergabung dengan Sekte Dalam, tetapi pada hari pertama kincuan bergabung dengan Sekte Dalam, Jin Siu bergabung dengan Sekte Dalam pada hari kedua. Selain itu, kincuan bergabung dengan Aula Formasi, dan Jin Siu juga bergabung dengan Aula Formasi. Berita itu tiba-tiba menyebar, dan tidak bisa dihentikan. Jin Siu sangat cantik, dan bahkan yang paling cantik di antara murid-murid Sekte Bulan. Namun, dia terlalu dingin dan sombong, dan memiliki terlalu banyak kepribadian. Dia menjauhkan orang asing, dan di antara kenalannya, dia tidak punya teman laki-laki. Jadi, banyak orang hanya menonton dari jauh, dan meskipun si Kong Zuo menduduki peringkat kelima di Sekte Dalam, latar belakang dan penampilannya sangat bagus, dan dia sangat menyukai Jin Siu. Banyak orang di Sekte dalam mengetahui hal ini, dan ini bukanlah rahasia. Sekarang berita itu menyebar, secara alami juga sampai ke telinga si Kong Zuo. Si Kong Zuo secara alami tidak bodoh, tapi ada pepatah, jika itu bukan urusanmu, itu akan menyebabkan kekacauan. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Tidak ada yang tahu betapa dia menyukai Jin Siu, dan bahkan pergi ke Sekte Luar untuk diam-diam melihatnya berkali-kali. Dia takut mengganggunya, jadi dia hanya melihat dari jauh. Di matanya, dia seperti mutiara yang cerah, seperti bulan yang cerah, tetapi hanya dari jauh dia sangat tidak terjangkau. Dia dingin dan menyendiri, seperti terates salju di bulan. Dia tidak berani melangkah maju, dan memilih untuk menonton dari jauh seperti ini, menyimpan sedikit harapan di hatinya. Dia takut jika dia mendekat, mimpinya akan hancur, dan dia bahkan tidak memiliki antisipasi sedikitpun. Syukurlah, mimpi ini belum hancur, karena di dalam hatinya, Jin Siu adalah yang paling sempurna, dan tidak bisa dicemarkan oleh laki-laki. Sekarang dia mendengar bahwa seseorang sangat dekat dengan Jin Siu, dia secara alami tidak tahan, tidak tahan sama sekali. Namun, dia masih rasional, jadi dia harus memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Dengan penyelidikan ini, dia mengerutkan kening. Karena berita ini memang benar. Berita dari naga hitam tentu saja harus benar, dan kemudian dibesar-besarkan dengan tepat, menambahkan beberapa petunjuk yang tidak jelas, dan biarkan si Kong Zuo menebak. Seringkali, lebih baik menjadi ambigu. Kali ini, si Kong Zuo tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk melihat kincuan itu, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati Jin Siu. Hari-hari ini, kincuan sangat teratur. Pavilion perpustakaan, halamannya sendiri, dan terkadang dia pergi ke pegunungan Yin yang untuk melihat-lihat. Dia tidak punya teman sejati, tetapi sekelompok junior tetua cukup dekat dengan kincuan. Mereka sangat sopan kepada kincuan, tetapi terlalu sopan, yang membuat kincuan sedikit tidak nyaman, dan dia tidak ingin menjadi teman sejati. Dia juga tahu bahwa Jin Siu dan setan kecil telah memasuki sekte dalam, dan dia juga mendengar desas-desus beredar di luar. Dia bahkan tahu bahwa itu adalah perbuatan naga hitam. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Hari ini, dia pergi ke pavilion perpustakaan seperti biasa. Ada terlalu banyak buku di pavilion perpustakaan, dan kincuan seperti spons yang menyerap air. Dia telah memperoleh banyak, dan dia membaca semua jenis buku. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di pavilion perpustakaan. Tidak heran dikatakan bahwa tempat paling berharga dalam sebuah sekte adalah pavilion perpustakaan, pavilion kitab suci, dan pavilion teknik. Namanya sama, tapi fungsinya sama. Hari ini, kincuan dihentikan oleh seseorang ketika dia melewati alun-alun untuk latihan paginya. Itu adalah seorang pemuda tampan. Halo, kincuan, pria itu berkata kepada kincuan. Halo, kincuan menjawab. Karena pihak lain tahu namanya, dia pasti sudah siap. Sebelum dia mengetahui tujuan pihak lain, dia harus memperlakukannya dengan sopan. Namun, pihak lain bahkan tidak menyebutkan namanya, jadi nada suara kincuan acuh tak acuh. Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda tentang sesuatu, kata pria itu perlahan. Kincuan sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan memikirkan Jin Siu, dan menjauhlah darinya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu angan-angan, kata pria itu dengan lembut. Kincuan tidak bersungguh-sungguh. Ketika desas-desus dimulai, dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Apa hubungannya ini denganmu? Kincuan tidak memikirkan Jin Siu, tetapi ketika dia melihat nada dan ekspresi pria itu, dia merasa tidak nyaman, jadi wajar saja, dia tidak mengatakan hal yang baik. Saya tidak mengizinkan pria manapun untuk mendekatinya, kata pria itu. Siapa yang memberimu hak seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Kincuan memandang pria itu seperti sedang melihat orang idiot. 1564 Kincuan memandangnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Pria itu adalah si Kong Zuo, dan ketika dia melihat tatapan kincuan saat ini, ekspresinya menjadi gelap. Dia menatap kincuan, dan berkata, aku mencoba membujukmu dengan baik. Apakah aku membutuhkanmu untuk membujukku? Kincuan tidak menyukai orang sombong seperti ini. Jangan terlalu malu, aku memperingatkanmu sekarang, F asterisk check off. Jika aku melihatmu dengan Jin Siu, aku akan membuatmu menyesal. Si Kong Zuo meraum marah. Saat ini, sudah banyak orang yang mengelilingi mereka. Mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Ketika banyak orang datang dan mengetahui bahwa itu adalah si Kong Zuo dan Kincuan, mereka sangat bersemangat. Si Kong Zuo adalah tokoh berpengaruh di sekte dalam, dan menduduki peringkat kelima di papan peringkat sekte dalam. Ini adalah eksistensi yang tidak dibesar-besarkan sama sekali. Dan sekarang, hampir semua orang tahu nama Kincuan. Bagaimanapun, dia terlalu terkenal dalam periode waktu ini. Namun, tidak banyak yang bisa mengenali Kincuan. Jadi ini Kincuan, sangat tampan. Kenapa aku merasa dia lebih tampan dari Si Kong Zuo? Dia juga lebih jantan. Benar-benar tampan. Kedua helai rambut perak itu sangat memesona. Kau gadis nakal, kau jadi terangsang saat melihat pria tampan. Apakah kalian pikir mereka akan bertarung? Si Kong Zuo adalah sosok yang berpengaruh. Ayahnya adalah wakil ketua sekte, dan kakaknya adalah orang nomor satu di sekte dalam, Si Kong Tenglong. Klan Si Kong penuh dengan bakat. Sekte bulan kemungkinan besar akan jatuh ke tangan klan Si Kong di masa depan. Si Kong Zuo ini sangat sombong. Jika Kincuan tidak memberinya muka, dia mungkin akan menderita. Apakah kamu sudah selesai? Kincuan bertanya dengan cemberut. Jika kamu sudah selesai, maka pergilah. Kincuan berkata lagi tanpa menunggu Si Kong Zuo berbicara. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Mereka semua mengagumi keberanian Kincuan untuk berbicara dengan Si Kong Zuo seperti ini. Si Kong Zuo tampak sangat terkejut saat menatap Kincuan. Baiklah, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Kincuan juga tersenyum dan menatap Si Kong. Si Kong Zuo seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Apakah semua orang harus mengatakan itu? Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Kamu pikir kamu siapa? Tidakkah menurutmu itu benar-benar konyol untuk mengatakan itu? Apakah Anda membuat diri Anda jijik? Apakah itu bodoh? Menjijikan saya. Pikiran Si Kong Zuo dipenuhi kata-kata ini, dan ekspresi orang-orang di sekitarnya juga sangat menarik. Kebanyakan dari mereka sebenarnya berada pada level yang jauh lebih rendah daripada Si Kong Zuo, tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata Kincuan, mereka merasa sangat baik. Mereka tidak punya nyali untuk mengatakan ini pada Si Kong Zuo, meskipun mereka menginginkannya. Sekarang mendengar Kincuan mengucapkan kata-kata ini, itu masih sangat keren, sangat keren, seperti yang dia katakan. Si Kong Zuo sangat marah. Dia maju selangkah dan menamparkan Si Kong Zuo. Menurutnya, tamparan ini adalah suatu keharusan, dan Si Kong Zuo bahkan tidak berani mengelak. Kincuan tidak mengelak, tetapi ketika tamparan itu hendak mencapai wajahnya, dia juga menyerang. Pa! Suara renyah terdengar. Kemudian, semua orang melihat lima sidik jari yang jelas muncul di wajah cantik Si Kong Zuo. Kincuan bertepuk tangan seolah-olah tertutup tanah. Si Kong Zuo tertegun oleh tamparan ini. Dia belum pernah ditampar seumur hidupnya, jadi dia sedikit bingung. Dia menatap Kincuan, kamu berani memukulku. Aku tidak berani, Kincuan berkata dengan lugas. Kalimat ini hampir membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Dunia benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Dia ditampar, dan dia masih bertanya apakah Si Kong Zuo berani memukulnya. Setelah ditampar, dia menjawab tidak berani. Semua orang tahu bahwa bukan karena Kincuan tidak berani, tetapi dia terlalu berani. Saat ini, Si Kong Zuo sudah kembali sadar. Dia memandang Kincuan dan berkata, Baiklah, kamu berani menamparku. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Potong tangan itu. Kamu dapat memilih untuk melakukannya sendiri, atau kamu dapat memilih untuk membiarkan aku melakukannya. Tidak peduli siapa yang melakukannya, hasilnya akan sama. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Begitu ini dikatakan, beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Inilah yang dikatakan Si Kong Zuo sebelumnya, dan sekarang, Kincuan mengatakannya kata demi kata. Si Kong Zuo tertegun. Dia tahu bahwa Kincuan melakukan ini dengan sengaja. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Oleh karena itu, Si Kong Zuo tidak membuang waktu lagi dan langsung menyerang. Ketika seorang ahli menyerang, itu berbeda. Si Kong Zuo berasal dari klan Si Kong, dan keahlian utamanya adalah Great Void Cloud Hand. Kedua tangannya seperti awan, terus-menerus dan tak berujung, menyelimuti Kincuan secara langsung. Usaran air itu seperti gelombang deras. Kincuan memandang Great Void Cloud Hand milik Si Kong Zuo dengan sangat serius. Keahlian pamungkas ini benar-benar luar biasa dan sangat misterius. Sayang sekali dia tidak cukup mahir, dan dia belum mempraktikannya dengan sempurna. Ada beberapa kekurangan yang tidak bisa disembunyikan dari mata ilahi emas Kincuan. Langsung ke akar masalahnya. Kincuan tiba-tiba hancur dengan palu dewa Tempa Yin Yang. Itu cepat dan ganas. Si Kong Zuo menyipitkan matanya dan lingkaran cahaya muncul di tubuhnya. Kemudian, itu melayang dengan cara yang aneh. Langkah awan langit Si Kong. Kincuan tidak menyangka teknik langkah ini begitu ajaib. Pantas saja klan Si Kong bisa begitu kuat. Keterampilan tempur ini sangat bagus. Kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikalahkan. Oleh karena itu, di mata sebagian besar seniman bela diri, kecepatan dan keterampilan gerak adalah yang paling penting. Keterampilan kecepatan dan gerakan dapat digunakan untuk menyerang, mundur, dan bertahan. Selama kecepatan seseorang cepat, mereka dapat dengan mudah mengakhiri pertempuran. Apalagi mereka bisa melewati ribuan bunga tanpa disentuh. Kincuan sedikit terkejut, begitu pula Si Kong Zuo. Dia terkejut karena kecepatan dan skill gerakan Kincuan bisa sangat cepat sehingga dia terpaksa menggunakan skill ultimate klan Si Kong. Dentang. Pedang tajam itu terhunus. Pedang panjang muncul di tangan Si Kong Zuo. Itu adalah pedang panjang dan tipis yang lebarnya hanya setengah inci. Itu setipis sayap jangkrik dan hampir transparan di bawah sinar matahari. Sangat cepat. Ini adalah pedang pembunuh. Kincuan menyipitkan matanya. Dia benar-benar kejam. Karena itu masalahnya, Kincuan tidak akan menahan diri. Cakar Naga Dewa Fajra. Dalam hal kecepatan, Kincuan benar-benar tidak menaruh perhatian padanya. Cakar Naga Ilahi Fajra yang besar melesat ke arah Si Kong Zuo. Langkah Si Kong Sky Cloud Si Kong Zuo sangat berguna. Sembilan langkah menentang surga. Serangan Ilahi Pa Anggur Naga Emas Cambuk Ekor Naga Ilahi Lima Tangan Elemental Naga Ilahi Serangan Kincuan dieksekusi secara berurutan, Satu demi satu. Terutama Divine Strike, Serangan yang tidak bisa dihindari. Di bawah sembilan langkah menentang surga Kincuan, Itu mendarat di tubuh Si Kong Zuo dengan kekuatannya saat ini. Si Kong Zuo menderita luka dalam-dalam sekejap. Serangan ini bisa mengabaikan tingkat pertahanan tertentu. Serangkaian serangan berikutnya memaksa Si Kong Zuo menjadi lebih menyedihkan. Tubuhnya disapu oleh lima tangan elemental naga ilahi dan anggur naga emas. Saat ini, dia sudah berlumuran darah dan hampir mati. Lagi pula, dengan serangan ilahi yang melukai Si Kong Zuo, Akan lebih mudah untuk serangan selanjutnya menjadi efektif. Wajah Si Kong Zuo pucat. Lawannya berani membunuhnya. Jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah lama mati. Dia tidak bisa menerima bahwa lawannya berani membunuhnya. Dia tidak ingin memikirkan bagaimana dia berani membunuh Kincuan. Dia tidak dapat menerima bahwa Kincuan berani membunuhnya. Si Kong Zuo takut. Dia mengira Kincuan tidak akan berani membunuhnya. Sekarang dia tahu bahwa Kincuan berani membunuhnya, dia takut. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar takut dia akan dibunuh. Lihat, Si Kong Zuo terluka. Ya, Kincuan ini sangat kuat. Saya mengatakan bahwa Kincuan bukanlah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. 1565 Orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Tapi sekarang, Si Kong Zuo tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung. Dia sudah terluka. Meskipun tidak serius, itu juga tidak ringan. Yang terpenting, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung lagi. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan kalah telak dan bahkan mungkin mati. Jika dia tahu bahwa hasilnya tidak baik, dia akan bodoh untuk terus berjuang. Jadi, Si Kong Zuo berhenti berkelahi dan menatap Kincuan. Bagus sekali, mari kita berhenti di sini. Ini bukanlah akhir. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika kamu tidak ingin bertarung, pergilah. Mengapa semua hal baik datang ke tempatmu? Kata Kincuan dengan jijik. Ekspresi Si Kong Zuo menjadi semakin jelek dan dia menatap Kincuan. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya, kata Kincuan sambil berjalan menuju Si Kong Zuo. Ekspresi Si Kong Zuo jelek saat dia menatap Kincuan. Kincuan berjalan ke sisi Si Kong Zuo. Aku akan memberimu dua pilihan. Tampar dirimu atau aku akan membantumu. Wajah Si Kong Zuo pucat pasti. Mengapa? Sepertinya kamu menyukainya. Kincuan menatap Si Kong Zuo dan berkata. Pa, Kincuan menamparnya. Itu tidak sulit, tetapi itu adalah tamparan di wajah dan hatinya. Ini dilakukan di depan umum dan itu adalah hal yang paling memalukan. Juga, Si Kong Zuo ingin menamparkan Kincuan di awal. Karena dia sangat suka menamparkan orang, Kincuan tidak akan menahan diri. Tamparan sebelumnya cukup memalukan. Kali ini, itu bahkan lebih memalukan. Itu karena mereka berkelahi dan bisa dikatakan bahwa dia ceroboh. Kali ini, itu adalah tamparan di wajahnya dan Si Kong Zuo tidak berani melawan. Si Kong Zuo menggertakkan giginya dan menatap Kincuan. Kincuan tersenyum, berbalik, dan menuju ke perpustakaan. Si Kong Zuo juga pergi, tapi matanya sangat berbisa. Tentu saja, Kincuan bisa melihatnya, tapi dia tidak khawatir di sini. Tidak banyak orang yang bisa mengancamnya sekarang, kecuali mereka adalah monster-monster tua itu. Tapi tentu saja, orang-orang itu tidak akan menyerang hanya karena konflik kecil antar junior. Jika mereka melakukannya, mereka tidak layak disebut monster tua. Pavilion Perpustakaan Apa yang dilihat Kincuan sekarang bukanlah beberapa teknik kultivasi, tetapi beberapa catatan sejarah, beberapa cerita aneh di benua itu, dan beberapa pil khusus, jamu, dan beberapa binatang langka dan aneh. Titik. Dia sangat fokus. Tiba-tiba, dia mencium aroma aneh. Dia meletakkan buku itu dan melihat Jin Siu duduk di hadapannya. Kincuan sedikit terkejut, nona muda sulung Jin. Jin Siu memandang Kincuan, untuk mengatakan, Jin Jin Siu. Kincuan tercengang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa masalahnya? Jin Siu paling tidak menyukai kata-kata Kincuan. Meskipun tidak ada yang salah dengan kalimat ini, dia tidak suka mendengarnya. Bahkan jika, kamu di sini, kamu di sini, itu lebih baik dari ini. Anda bertengkar dengan si Kong Zuo. Jin Siu memandang Kincuan. Ya, karena aku, Jin Siu memandang Kincuan. Aku tidak tahu, kata Kincuan. Jin Siu menatapnya sambil tersenyum. Dia awalnya orang yang dingin dan menyendiri. Sekarang dia tersenyum. Senyumnya dingin tak terlukiskan. Itu memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Itu sedikit dingin, sedikit murni dan tanpa cacat. Keluarga si Kong tidak sederhana. Jangan lengah, kata Jin Siu. Ya, terima kasih sudah mengingatkanku. Kincuan tersenyum. Jangan anggap enteng. Kakak si Kong Zuo, si Kong Teng Long, dikenal sebagai seorang jenius yang langka. Orang lain di keluarga si Kong tidak akan bergerak, tapi kakak laki-lakinya pasti akan mencarimu. Dia mencintai si Kong Zuo paling banyak, kata Jin Siu. Kincuan benar-benar tenang saat mendengar Jin Siu. Selama lelaki tua dari klan Sikong tidak bergerak, maka dia benar-benar tidak takut. Adapun menjadi jenius luar biasa yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun, Kincuan benar-benar tidak peduli dengan gelar-gelar ini karena dia sendiri adalah seorang jenius luar biasa yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Aku akan berhati-hati. Kincuan menganggup dan berkata dengan serius. Tuan muda Kin. Jin Siu memandang Kincuan. Apa yang salah? Kincuan penasaran. Apakah saya mendapat kehormatan untuk mentraktir Tuan muda Kin makan? Jin Siu berkata dengan kaku. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu. Dia sangat bertekad. Kincuan tertegun. Dia memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Mengapa? Kamu ingin mentraktirku makan? Bagaimana kalau kau memperlakukanku? Kata Jin Siu. Dia memikirkan tentang makanan yang dia makan di tempat Kincuan. Dia sangat merindukannya. Kincuan ragu-ragu. Jangan menolakku. Ini pertama kalinya bagiku. Jin Siu memandang Kincuan. Kincuan gemetar. Dia memandang Jin Siu dengan aneh. Melihat ini pertama kalinya bagimu, Aku setuju. Jin Siu sedikit bingung. Untuk pertama kalinya, Dia tersipu. Kalimat ini sangat ambigu. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan pergi. Aku akan menelpon Little Demon. Aku akan pergi ke tempatmu nanti. Kincuan bersenandung. Sosoknya menghilang setelah mendapatkan hal yang baik. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Bisakah dia dengan paksa memakannya? Kincuan sedang membaca buku di perpustakaan, Tetapi reputasinya menyebar dengan cepat di sekte bulan. Kincuan sangat terkenal. Namun, banyak orang hanya mendengar namanya dan tidak pernah melihatnya. Setelah itu, nama Kincuan menjadi semakin jelas, Tetapi mereka masih belum melihatnya. Namun, kali ini, Mereka semua tahu bahwa Kincuan menghajar si Kongzuo. Selain itu, Dia bahkan menamparkan si Kongzuo, Dan si Kongzuo tidak berani membalas. Kecepatan penyebaran berita semacam ini sangat cepat. Baru pada tengah hari Kincuan meninggalkan perpustakaan dan berjalan menuju halaman kecilnya sendiri. Dia tidak perlu menyiapkan bahan. Dia telah menyimpan banyak. Ketika dia tiba di rumah, kedua gadis itu tidak datang, jadi Kincuan mulai bersiap. Tidak lama kemudian, Jin Siu dan Little dimentiba. Saat ini, Kincuan sudah menyelesaikan hidangan pertama. Itu adalah hidangan dingin, Tapi rasanya jauh dan menyenangkan. Baunya sangat enak. Kakak, sepertinya adik perempuanku ini tidak sepopuler kakak Jin Siu, Kata setan kecil sambil terkikik. Setan kecil, Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jin Siu berkata dengan tidak wajar. He he, kakak Jin Siu, Untuk apa malu. Jika kamu tidak mengatakannya, Bagaimana kakakku akan tahu. Jika kamu mencintai seseorang, Kamu harus berani mengatakannya. Bahkan jika kamu gagal, Kamu tidak akan tinggalkan dirimu dengan penyesalan. Selain itu, Kamu sangat cantik, Kecantikan nomor satu dari sekte bulan. Kakakku pasti akan menyukaimu. Jin Siu menutup mulut Little Demon. Kincuan, Sebaliknya, Bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, Dan terus memasak dengan serius dan cermat. Meski ada suara memotong sayuran dan suara minyak goreng, Suara Little Demon tidak lembut. Biasanya, Pembudidaya tingkat ini memiliki pendengaran yang sangat baik, Jadi mereka seharusnya bisa mendengarnya. Melihat reaksi Kincuan, Jin Siu menghela nafas lega, Tapi juga sedikit kecewa. Dia menghela nafas lega karena Kincuan tidak menanggapi, Dan dia kecewa karena Kincuan tidak menanggapi. Sudah waktunya makan, Kalian berdua datang dan membawa piring, Kata Kincuan dari dapur. Kedua gadis itu tersenyum saat mereka membawa piring ke meja makan. Aromanya mempesona. Kenikmatan terbesar dalam hidup adalah makanan lesat. Ini adalah naluri manusia. Tidak peduli siapa itu, Jika ada yang mengatakan mereka tidak suka makanan enak, Itu karena tidak ada cukup makanan enak, Dan mereka tidak bisa membuka selera. Selama mereka memiliki selera dan nafsu makan yang tepat, Semua orang adalah pecinta kuliner. 1566 Kali ini, Jin Siu sangat terbuka. Dia makan dengan gembira dan makan banyak. Ini membuat Kincuan sedikit bingung. Wanita ini tiba-tiba mengalami sedikit perubahan. Kakak, apakah kamu punya istri? Siaoyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan memandang Siaoyao sambil tersenyum. Iya. Nyatanya, jawaban ini sama sekali tidak aneh. Lagi pula, normal bagi pria seperti Kincuan Untuk memiliki beberapa wanita dan anak pada usia ini. Namun, Jin Siu merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar ini. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin pria seperti Kincuan Tidak memiliki wanita di usia ini. Jika dia tidak memilikinya, Maka dia pasti tidak menyukai wanita, Jadi jawaban ini belum tentu buruk. Kakak ipar pasti sangat cantik. Siaoyao tertawa. En. Cantik. Kincuan berkata dengan tenang. Apakah dia secantik suster Jin Siu? Siaoyao berkata dengan gembira. Kincuan sekarang secara alami mengerti bahwa Adik perempuannya ini ingin menyatukannya dan Jin Siu. Gadis kecil, apakah kamu kenyang? Kincuan mengubah topik. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Tidak peduli bagaimana dia menjawabnya, Itu akan salah. Wu, aku kenyang. Siaoyao menganggup dan berkata. Jin Siu makan dengan sangat pelan, Sesekali berbicara. Sebagai wanita dari keluarga bangsawan, Ini sudah sangat antusias. Dia dingin dan menyendiri di tulangnya. Dia tidak berpura-pura sopan kepada orang lain. Selain Siaoyao, Dia jarang berinisiatif kepada orang lain, Apalagi laki-laki. Terkadang, takdir sangat ajaib. Dia tidak jatuh cinta dengan Kincuan. Mungkin dia sudah terlalu lama kesepian Dan bertemu seseorang yang membuatnya tertarik. Adapun minat apa itu, Dia tidak tahu. Apakah karena Kincuan tidak menyukainya Dan tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentangnya. Mungkin perbedaan inilah yang membuatnya penasaran. Keingintahuan adalah hal yang sangat menakutkan. Itu bisa membuat orang jatuh ke jurang kutukan abadi. Itu juga bisa membuat orang bangkit dengan cepat Dan melangkah ke kuil King Yun yang asli. Mungkin dia terlalu kesepian dan hanya ingin mencari teman. Mencuci piring. Setelah selesai makan, Kincuan bersandar ke dinding seperti bos besar. Dia menuangkan segelas anggur dan meminumnya perlahan. Jin Siu melirik Kincuan, Tapi tidak membantah. Lagi pula, Kincuan telah memasak begitu banyak hidangan, Jadi hanya tepat bagi mereka untuk mencuci piring. Namun, Nada suara Kincuan seperti bos besar. Dia tidak marah, Tetapi dia menganggapnya lucu, Karena tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu di depannya. Xiao Yao dan Jin Siu sedang mencuci piring di dapur. Kakak, Apakah kamu menyukai kakakku atau tidak? Yao kecil bertanya. Jin Siu menggelengkan kepalanya, Aku tidak menyukainya. Aku masih ingin membantu kakakku. Jika dia tidak menyukainya, Aku akan memberitahu kakakku nanti Dan menyuruhnya untuk menyerah. Kakakku tidak menyukainya, Kata Little Yao sambil tersenyum. Gadis kecil, Apakah kamu mencari pemukulan? Jin Siu berkata dengan tajam. He he, Kak, Kamu harus memikirkannya. Terkadang, Kebahagiaan cepat berlalu. Bahkan jika kamu ingin mengejarnya, Kamu tidak dapat kembali. Setelah bertahun-tahun, Aku belum pernah melihat kamu memperlakukan orang seperti ini. Jika Anda menyukai seseorang, Jangan tinggalkan diri Anda dengan penyesalan. Yao kecil seperti master cinta. Jin Siu tenggelam dalam pikirannya, Tetapi dia memandang Yao kecil, Gadis kecil, Dari mana kamu mendengar semua ini. Aku seorang pengamat. Little Yao tersenyum dan menatap Jin Siu. Kakakmu sebenarnya tidak menyukaiku, Dan aku juga tidak menyukainya. Aku hanya merasa berteman itu baik, Kata Jin Siu setelah berpikir sejenak. Ria, Siapa yang tidak menyukai wanita cantik? Jika kamu menyukai mereka, Ambillah inisiatif. Kebahagiaan ada di tanganmu sendiri. Little Yao tersenyum dan menatap Jin Siu. Jin Siu tertegun. Ambil inisiatif. Dia merasa sudah berinisiatif untuk berbicara dengannya, Dan bahkan tanpa malu-malu mengundangnya makan. Meskipun pada akhirnya dialah yang membayar, Semua ini berarti dia yang mengambil inisiatif. Namun, Dia sepertinya sengaja menghindarinya. Dia juga orang yang sombong, Dan dia juga bisa merasakan bahwa Kincuan sepertinya sengaja menghindari beberapa topik sensitif. Dalam keadaan seperti itu, Mungkin tidak ada artinya baginya untuk mengambil inisiatif. Memikirkan hal ini, Dia merasa sedikit dirugikan. Dia tidak tahu mengapa, Tapi dia masih tidak merasa bahwa dia sangat menyukainya. Ketika kedua gadis itu pergi, Kincuan menyuruh mereka keluar dari halaman. Sebenarnya, Seperti yang dipikirkan Jin Siu, Kincuan sengaja menjauhkan diri darinya. Kincuan adalah seorang pria, Dan dia benar-benar menginginkan wanita cantik ketika dia melihat mereka. Wanita seperti harta karun, Dan tidak ada yang mengeluh memiliki terlalu banyak, Terutama jika mereka memiliki kemampuan. Membiarkan alam mengambil jalannya, Tidak melawan hatinya, Dan tidak sengaja memaksanya. Itu juga tidak baik untuk kultivasi. Saat ini, Banyak orang di keluarga Sikong yang geram. Wajah Sikong Zuo ditampar, Dan itu juga berarti bahwa wajah keluarga Sikong ditampar. Namun, Setelah mengetahui apa yang terjadi, Para tetua keluarga Sikong tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Semua orang di keluarga Sikong mengincar seorang pria. Dia adalah Sikong Tenglong dari keluarga Sikong. Jenius tak tertandingi menempati peringkat pertama di sekte dalam. Dia penuh semangat kepahlawanan, Dengan sosok ramping dan wajah tampan Yang hampir bisa menyaingi seorang wanita. Pada saat ini, Dia tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya, Dan berkata, Saya akan menangani masalah ini. Ini bukan masalah besar, Jadi jangan melebih-lebihkan, Dan jangan terlalu memikirkannya. Masalah ini perlahan akan memudar, Dan semakin Anda memikirkannya, Semakin Anda akan mendorong keluarga Sikong ke gigi badai. Keluarga Sikong sebenarnya tahu bahwa rumor di awal ditujukan pada Sikong Zuo, Dan ini untuk menyeret keluarga Sikong ke bawah. Dan itu berhasil, Dan sekarang perhatian telah beralih dari naga hitam ke Sikong Zuo. Anak haram berani merancang keluarga Sikong saya. Sikong Tenglong menyeringai dingin sambil berjalan keluar. Keesokan harinya, Tersiar kabar bahwa naga hitam itu telah ditampar dua kali oleh Sikong Tenglong, Dan pemuda yang menyarankannya langsung dibunuh. Meski ada alasannya, Ini juga cukup untuk menunjukkan kekuatan keluarga Sikong. Tindakan ini membuat mereka yang suka bergosip tentang Sikong Zuo tutup mulut. Sekarang, Tidak ada yang berani membicarakan masalah keluarga Sikong di depan umum. Ada banyak rumor tentang klan Sikong. Mereka semua mengatakan bahwa sekte bulan cepat atau lambat akan jatuh ke tangan klan Sikong, Dan ada juga rumor bahwa sekte bulan saat ini sebenarnya berada di bawah kendali klan Sikong. Kincuan benar-benar tidak merasakan apa-apa tentang ini. Dia tidak tertarik pada siapa yang memiliki keputusan akhir di sekte lunar. Itu baik-baik saja selama mereka tidak menggertaknya. Namun, tiga hari kemudian, Siaoyao datang ke Kincuan dengan panik. Saudara laki-laki. Melihat ekspresi bingung Siaoyao, Dia bertanya dengan bingung, Ada apa? Saudari Jin Siu telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh keluarga Sikong. Saat ini, Mereka sedang mengirimkan undangan pernikahan. Dia akan menikahi Sikong Zuo dalam tiga hari, Kata Siaoyao dengan panik. Kincuan mengerutkan kening. Mungkinkah sekte sebesar itu akan membiarkan klan Sikong melakukan apa yang mereka suka? Jangan terburu-buru. Bicaralah dengan jelas, Tanya Kincuan. Keluarga Sikong mengatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh kakak perempuan Jin Siu. Jika mereka ingin menyelesaikan masalah ini, Mereka harus membiarkan Jin Siu menikahi Sikong Zuo. Dengan cara ini, Wajah keluarga Sikong secara alami akan pulih kembali. Selain itu, Mereka ingin melumpuhkan Kincuan. Awalnya, Kincuan mengira cukup bagi mereka untuk mengincarnya. Baru sekarang dia tahu bahwa mereka tidak hanya ingin melumpuhkannya, Tetapi mereka juga ingin menikahi Jin Siu. Namun, Mereka menempatkan masalah menikahi Jin Siu terlebih dahulu. Jadi, Tidak ada yang mengganggu Kincuan sekarang. 1567. Dimana dia sekarang? Kincuan bertanya. Kincuan secara alami bertanya tentang Jin Siu. Saya masih di halaman saya sendiri. Namun, Ada orang yang menjaganya. Basis kultivasi saya juga lumpuh sementara. Saya tidak bisa mengalahkan mereka. Kakak, Tolong bantu kakak perempuan Jin Siu. Little Yao memandang Kincuan dengan ekspresi menyedihkan. Ayo pergi dan lihat, Kata Kincuan. Benar, Saudara, Apakah kamu percaya diri? Yao kecil memandang Kincuan. Tidak, Kincuan berkata dengan lugas. Saudaraku, Bukankah aku akan menyakitimu? Little Yao berhenti meronta dan berkata. Di satu sisi ada saudara perempuan, Dan di sisi lain ada saudara laki-laki. Kamu adikku. Ayo pergi. Kincuan memimpin dan berjalan keluar. Little Yao mengertakkan gigi dan mengikuti. Ketika mereka tiba di halaman Jin Siu, Mereka menemukan empat orang menjaga pintu masuk. Dua menjaga, Dan dua lainnya minum dan mengobrol. Mereka tampak setengah baya. Hei, Kamu sudah meminta bantuan. Bukankah ini Kincuan? Sepertinya kamu tidak ingin memiliki kedamaian selama beberapa hari. Seorang pria tersenyum pada Kincuan dan Little Yao. Dia bahkan tidak berdiri. Kincuan mengabaikan mereka dan berjalan menuju halaman bersama Little Yao. Berhenti, Orang luar tidak diperbolehkan masuk ke sini. Kalau tidak, Kamu akan dibunuh. Ketika mereka sampai di pintu masuk, Mereka dihentikan oleh dua penjaga. Yao kecil dan Jin Siu tidak tinggal di halaman yang sama, Tetapi mereka bersebelahan. Dia bisa masuk ketika dia sendirian, Tapi sekarang dia tidak bisa masuk karena dia bersama Kincuan. Minggir, Aku akan menemukan sister Jin Siu. Yao kecil mengerutkan kening. Kincuan bergerak tanpa ragu-ragu. Bang-bang. Kincuan menyerang dengan marah, Sehingga keduanya terluka parah dan pingsan. Dua lainnya segera melarikan diri, Bahkan tidak peduli dengan dua orang yang tidak sadarkan diri di tanah. Kincuan dan Yao kecil berjalan ke halaman dan melihat Jin Siu. Jin Siu tersenyum tipis saat melihat Kincuan dan Little Yao. Dia masih begitu tenang, Seolah-olah dia tidak merasakan bahaya di depannya. Jin Siu memandang Kincuan dan berkata dengan lembut, Pergilah, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Jika Anda benar-benar menyukai orang itu, Saya akan pergi. Kincuan menatapnya dan berkata, Jin Siu menunduk dan berkata, Aku tidak ingin berhutang padamu, Dan aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku. He he, Kincuan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Jin Siu menatap Kincuan dan bertanya. Apa? Siu bertanya. Jin Siu Kincuan. Kau yang bodoh. Jin Siu memelototi Kincuan dengan marah. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Lupakan saja, Aku orang yang penyanyang. Bahkan jika itu anak kucing atau anak anjing, Aku akan tetap membantu mereka. Buddha berkata bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik Daripada membangun pagoda bertingkat tujuh. Saya hanya akan memperlakukannya Seperti melakukan ini untuk pagoda bertingkat tujuh ini. Jin Siu memelototi Kincuan dengan marah. Kau anak anjingnya. Kakak, Jangan marah pada kakak, Kata Little Yao. Ai, Sekte bulan pada dasarnya adalah Sekte bulan dari klan Sikong, Kata Jin Siu sambil menghela nafas. Apa? Sudahkah Anda pasrah pada nasib Anda? Aku sangat merindukan dunia ini. Kincuan, Ayo pergi. Jika aku bisa hidup, Aku pasti akan berubah ke cara hidup yang baru. Jin Siu berkata dengan lembut. Kincuan tahu bahwa dia ingin mati. Aku bilang kamu gadis konyol, Wanita konyol, Tapi kamu tidak mau mengakuinya. Kincuan tertawa. Kamu masih tertawa. Jin Siu memandang Kincuan dengan marah. Baiklah, Sedikit racun ini bukan apa-apa bagiku. Berikan aku tanganmu, Kata Kincuan. Apa yang akan kamu lakukan? Jin Siu secara naluriah mundur selangkah. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik padamu. Aku akan membantumu mendetoksifikasi racun. Kamu, Kamu. Jin Siu dengan marah menyerahkan tangannya ke Kincuan. Kincuan meraih tangan kecil yang hangat itu. Itu seperti batu giyok putih. En, Itu harus disebut giyok hangat. Sekeren batu giyok, Dan sangat nyaman untuk dipegang. Wajah Jin Siu sangat merah. Dia sedikit gemetar dan menundukkan kepalanya. Kincuan mulai menggunakan Divine Key untuk mengeluarkan racun di tubuhnya. Di bawah Golden Divine Eye, Yang disebut racun tidak memiliki tempat untuk bersembunyi Dan dengan cepat dipaksa keluar dari tubuhnya oleh Kincuan. Dan kultivasi Jin Siu pulih secara alami. Melihat Kincuan, Jin Siu berangsur-angsur menjadi tenang. Apa yang harus kita lakukan? Mereka akan segera datang, Kata Jin Siu. Jangan takut, Kami juga punya pendukung, Kata Kincuan. Segera, Sekelompok orang tiba dan mengepung halaman kecil itu. Kincuan tidak khawatir dan keluar bersama Jin Siu dan Little Yao. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ada hampir seratus orang yang mengelilingi halaman kecil itu. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya, Tetapi ada juga dua pria tua. Kincuan tertawa dingin saat melihat pemimpin kelompok itu. Dia sudah menebak identitas pihak lain. Sikong Teng Long. Sikong Zuo tidak ada di antara mereka. Keluarga Sikong telah mengirimkan undangan untuk pernikahan Sikong Zuo dan Jin Siu. Sikong Zuo adalah sina, Jadi dia secara alami harus bersiap. Dia juga harus menjamu beberapa teman yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Kincuan memandang orang-orang ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang menunggu mereka untuk bergerak. Nona Jin Siu, Apa salahnya menikah dengan keluarga Sikong? Sikong Teng Long mengerutkan kening dan bertanya. Jin Siu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Dia memandang Kincuan. Kincuan tidak berdaya. Dia adalah satu-satunya pria di sini, Jadi dia harus menonjol. Apakah semua orang di keluarga Sikong idiot sepertimu? Kincuan bertanya. Tatapan Sikong Teng Long mendarat di Kincuan. Tatapannya seperti pedang tajam saat dia menatap Kincuan. Aku ingin kamu hidup beberapa hari lagi, Tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Karena itu masalahnya, Kamu bisa mati sekarang. Ayah ini tidak mau berbicara dengan orang idiot. Kincuan terdiam saat dia berbicara dengan jijik. Tubuh Sikong Teng Long bergetar. Siluetnya melintas saat dia bergegas menuju Kincuan. Aku akan membunuhmu hari ini. Sikong Teng Long meraung marah. Jika kamu punya nyali, Jangan menghindar. Kincuan mengulurkan tangannya dan menyerang. Anggur Naga Emas. Sikong Teng Long merasakan hawa dingin di punggungnya saat aura yang sangat berbahaya muncul. Kekuatan Abadi Mata Dewa. Kemarahan Mata Dewa. Ikat. Kunci. Sembilan Langkah Menentang Surga. Serangan Ilahi. Binatang Macan Tutul Naga. Bayi Naga. Tikus Berlian Binatang Harta Karun. Cakar Naga Ilahi Berlian. Platform Naga Ilahi. Serangan Kincuan Hirup Pikup dan Padat. Bisa dikatakan Kedap Udara. Kali ini, Kincuan tidak menahan sama sekali. Serangan ganasnya menyebabkan Sikong Teng Long jatuh ke dalam keadaan pasif. Serangan Ilahi sebelumnya telah menyebabkan Sikong Teng Long kehilangan inisiatif. Tapi Kincuan mengambil inisiatif dan bekerja sama dengan harta karunnya, langsung menekan Sikong Teng Long. Terutama Harta Karun dan Bayi Naga. Harta Karun Binatang Naga Macan Tutul, Harta Karun Berlian Tikus, Harta Karun Giyok Putih Harimau, dan Bayi Naga. Karena mereka akan bertarung, mereka harus bertarung sampai mereka benar-benar ketakutan. Setelah tiga ronde, tubuh Sikong Teng Long sudah berlumuran darah saat dia mengelak dengan putus asa. Dia bahkan berteriak agar yang lain menyerang bersama. Ada banyak orang yang datang. Ketika mereka melihat Sikong Teng Long dipaksa dalam keadaan seperti itu, mereka segera bergerak untuk memblokir Kincuan. Kincuan diblokir, tetapi binatang buas dan bayi naga Kincuan masih dapat menghindari orang-orang yang menghalangi mereka dan terus mengejar Sikong Teng Long. Semakin banyak orang berkumpul untuk menonton. Kemudian, mereka melihat pemandangan seperti itu. Mereka semua sangat terkejut. 1568. Semakin banyak orang berkumpul dan mereka melihat pemandangan seperti itu. Mereka semua kaget dan kaget. Ini adalah sekte dalam nomor satu Sikong Teng Long dan sekarang dia dipaksa untuk melarikan diri oleh binatang buas Kincuan. Ini hampir menjadi pemandangan terindah. Kincuan mengenakan armor Fajra Wargot dan memegang palu pedang Dewa Tempa. Dia berdiri di depan kedua gadis itu dan tiga orang tewas di depannya. Kincuan menggunakan benih api yin yang untuk membunuh mereka. Ini membuat yang lain takut dan mereka tidak berani mendekat. Kincuan juga tidak mengejar mereka. Dia ingin memberi pelajaran pada Sikong Teng Long. Saat ini, jiwa Sikong Teng Long hendak meninggalkan tubuhnya. Beberapa binatang buas dan bayi naga dapat dengan mudah melukai Sikong Teng Long. Saat ini, tubuhnya penuh luka dan dia hampir mati beberapa kali. Dia merasa seperti telah bertemu hantu hari ini. Dia melarikan diri ke keluarga Sikong dan sudah terluka parah. Tetapi pada saat ini, beberapa binatang dan bayi naga kembali. Pada saat ini, tetua agung dan tetua lainnya muncul. The Great Elder kemudian berkata, bahwa mereka semua pergi. Jika mereka melawan, kultivasi mereka akan lumpuh. Kali ini, orang-orang ini tidak berani melawan dan dibawa pergi dengan patuh. Kincuan tersenyum dan berkata kepada penatua agung, Orang tua, senang kamu datang. Kalau tidak, kami tidak akan bisa mempertahankan hidup kami. The Great Elder menggelengkan kepalanya, keluarga Sikong terlalu keterlaluan. Orang tua, bagaimana ini bisa terjadi? Kincuan bertanya. The Great Elder menghela nafas, tidak perlu berbicara tentang generasi muda keluarga Sikong. Sikong tenglong dan Sikong duo sama-sama naga di antara manusia, tapi itu bukan hal yang paling penting. Meskipun generasi muda adalah masa depan, kami adalah masih melihat generasi sebelumnya. Keluarga Sikong benar-benar memiliki banyak kejeniusan di generasi sekarang. Kekuatan patriar keluarga Sikong saat ini benar-benar melampaui master sekte. Apalagi leluhur keluarga Sikong masih hidup. Pantas saja keluarga Sikong bisa begitu tak terkendali. Mereka memiliki kepercayaan diri. Orang tua, kamu menangkap begitu banyak orang dari keluarga Sikong. Apakah mereka akan mencari masalah denganmu? Kincuan bertanya. Keluarga Sikong tidak akan bertindak terlalu jauh untuk melawanku, kata Grand Elder sambil menggelengkan kepalanya. Kincuan juga merasa bahwa semuanya sedikit rumit. Dia tidak takut pada yang lain, tetapi leluhur tua itu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Tuan tua, menurutmu apakah leluhur tua keluarga Sikong akan bergerak? Kincuan bertanya dengan cemas. Grand Elder tersenyum, dan berkata, dia pada dasarnya tidak akan. Dia hanya akan bergerak ketika sekte bulan atau klan Sikong berada di ambang kematian. Jadi, selama sekte lunar dan klan Sikong adalah hadir, orang tua itu tidak akan bergerak. Ketika Kincuan mendengar ini, dia tersenyum. Dia juga tahu alasan mengapa penatua agung dan yang lainnya berani melawan keluarga Sikong. Selama dia ada di sini, bahkan jika patriar klan Sikong itu datang, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Masalahnya kali ini sebenarnya cukup besar. Saat Sikong Tenglong kembali ke klan Sikong, dia sudah setengah mati. Lebih penting lagi, dia ketakutan setengah mati. Sementara itu, ketenaran Kincuan benar-benar menyebar kali ini. Meskipun nama Kincuan tidak ada di Monumen Peringkat, Kincuan sekarang adalah elit nomor satu di Istana Dalam. Bahkan, dia adalah elit nomor satu di generasi muda. Sementara itu, klan Sikong saat ini sangat murung. Patriar klan Sikong memandang putranya yang berwajah pucat yang sedang berbaring di tempat tidur. Ini adalah putranya yang paling dibanggakan, elit terkuat dari generasi muda, tetapi sekarang, dia hampir kehilangan nyawanya. Siapa dia? Dia adalah patriar klan Sikong dan Sekte Bulan. Namun sekarang, putranya yang hampir kehilangan nyawanya. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat marah. Seorang pria muda masuk dan bertanya, kakak, bagaimana kabar Teng Long? Lukanya tidak lagi serius, tetapi semangatnya sangat terpengaruh. Ini akan berdampak signifikan pada kultifasinya di masa depan. Apakah dia akan pulih? Tanya patriar klan Sikong. Kincuan ini sangat berani. Aku akan pergi dan membunuhnya. Pria muda itu berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Kakak keenam, teriak patriar klan Sikong. Pemuda itu berhenti. Tidak sesederhana itu, tetua agung ikut campur, kata patriar klan Sikong. Kakak, kekuatanmu cukup untuk menekan Grand Elder. Apakah kita perlu takut pada mereka? Pemuda itu bertanya. Ini bukan pertanyaan apakah saya takut atau tidak. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Fondasi Grand Elder di Sekte Bulan sangat dalam, dan Grand Elder tidak peduli dengan urusan duniawi. Jadi apa jika saya bisa mengalahkan Grand Elder? Bisakah saya benar-benar membunuhnya? Jika saya melakukannya, Sekte Bulan pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, banyak kekuatan ingin memancing di perairan yang bermasalah. Pada saat itu, Sekte Bulan akan menjadi dalam bahaya, kata Patriar Klan Sikong. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Pemuda itu bertanya dengan enggan. Tentu saja tidak. Pemuda itu harus dibunuh. Namun, kita tidak bisa membunuhnya secara terang-terangan. Memhem, dia harus mati. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya di masa depan, kata pemuda itu. Kakak, bagaimana kita menyingkirkannya? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setengah bulan dari sekarang, akan ada pertukaran seni bela diri antara Sekte Bulan dan Sekte Surya. Ada keajaiban di Sekte Surya bernama Zhang Jiuming, dan seperti namanya, dikatakan bahwa dia memiliki sembilan nyawa. Setiap saat dia mati, kekuatannya akan berlipat ganda. Pergi ke Sekte Bulan dan temukan dia. Katakan padanya bahwa selama dia membantu kita melenyapkan kincuan, kita akan menyetujui persyaratannya. Kata Patriar Ksi Kong. Pemuda itu tidak meminta syarat apapun dan pergi. Pada akhirnya, Tetua Agung tetap melepaskan orang-orang itu dari klan Sikong. Seolah-olah masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Namun, reputasi kincuan telah menyebar sepenuhnya, dan namanya telah menyebar ke seluruh Sekte Bulan. Tampaknya ada seseorang yang mengipasi api untuk menghidupkan suasana, menyebabkan nama kincuan menyebar dengan cepat. Paling tidak, tidak ada orang yang tidak mengenalnya di Sekte Bulan yang besar. Kincuan merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ketika dia mendapat berita tentang pertukaran seni bela diri antara Sekte Bulan dan Sekte Surya, kincuan sepertinya samar-samar mengetahui sesuatu. Ini adalah perasaan, tetapi kincuan masih memiliki dasar untuk itu. Pertukaran seni bela diri. Reputasinya dengan cepat menyebar, dan sehubungan dengan pertukaran seni bela diri ini, kincuan merasa seseorang dengan sengaja mengincarnya. Kehidupan kincuan sangat biasa. Perpustakaan, halaman kecil, budidaya. Jin Siu dan setan kecil pada dasarnya akan pergi ke tempat kincuan untuk makan paling banyak setiap dua hari. Kincuan terlalu malas untuk peduli. Sejak dia datang, dia akan memasak lebih banyak. Kincuan sangat senang bahwa level pertamanya dari tahap setengah langit telah stabil. Ini sangat penting karena itu berarti fondasi tahap setengah langit telah diletakkan. Ini sangat penting. Hari ini, Little Demon tidak datang, tapi Jin Siu datang. Ini adalah pertama kalinya kincuan sedikit terkejut. Iblis kecil ada urusan, jadi aku tidak bisa datang, kata Jin Siu sedikit malu. Meski keduanya sangat akrab satu sama lain, Little Demon biasanya hadir. Selama periode ini, mereka berdua hampir tidak pernah sendirian. Yah, kamu mau makan apa? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Semuanya baik-baik saja, kata Jin Siu. Sangat mudah untuk diberi makan. Kincuan berkata dengan santai. 1569. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Jin Siu melirik kincuan sedikit. Tatapan ini benar-benar asmara. Matanya awalnya dingin, menyendiri, dan tidak bisa didekati, tapi sekarang ada semacam pesona-mempesona miliknya. Dia senang dan marah. Kincuan juga sedikit melamun. Jin Siu melihat kincuan menatapnya dengan tatapan kosong. Wajahnya sedikit merah, tapi ada perasaan yang tak terlukiskan. Untuk pertama kalinya, dia tidak marah ketika ditatap oleh seorang pria. Dia bahkan merasa sedikit bahagia di hatinya. Kincuan kembali sadar dan menarik pandangannya dengan canggung, aku akan memasak. Melihat kincuan sedikit bingung, Jin Siu tersenyum bahagia. Tawa yang anggun tidak keras, tetapi penuh dengan keanggunan dan kedinginan yang sederhana. Itu sedikit magnetis dan menyenangkan di telinga. Itu benar-benar semacam kenikmatan pendengaran. Jin Siu berhenti sejenak sebelum berjalan ke dapur. Melihat kincuan sedang sibuk, dia memandangnya dan ingin membantu, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Kincuan, mengapa istrimu tidak mengikutimu? Jin Siu bertanya dengan lembut. Dia punya urusan sendiri untuk dilakukan. Kata kincuan. Seberapa sering kalian bertemu? Jin Siu bertanya dengan rasa ingin tahu. Terkadang untuk waktu yang lama, terkadang selama dua atau tiga bulan, satu setengah tahun. Kata kincuan. Apakah kamu merindukannya? Jin Siu bertanya. Nona Jin Siu, ada apa denganmu? Kincuan balas menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku hanya penasaran. Jin Siu memandang kincuan sambil tersenyum. Cerah dan bergerak, dingin dan seksi. Kincuan menemukan bahwa wanita ini telah menjadi sedikit berlebihan baginya. Kincuan berbalik sedikit, gadis kecil, jangan bermain api, atau kamu akan menangis ketika saatnya tiba. Jin Siu tertegun. Berapa umur orang ini? Dia memanggilnya gadis kecil, tetapi dia tidak tahu mengapa ada sedikit perasaan patuh di hatinya. Jantungnya berdetak sedikit kencang. Ria bau, bocah kecil. Jin Siu bergumam. Sayang sekali Kincuan tidak berbalik dan tidak melihat tampang imut itu. Kelucuan yang dingin, menyendiri, dan seksi itu benar-benar fatal dan bisa mencuri jiwa seseorang. Jin Siu cemberut dan berdiri di belakang Kincuan. Melihat sosok ramping, aura segar dan alami, terutama dua halai rambut perak, untuk pertama kalinya, dia merasa seorang pria juga sangat tampan. Dia benar-benar ingin melihatnya, dan hatinya terasa sedikit aneh. Jika bukan karena dia, dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari serangan klan Sikong kali ini. Dia tidak akan menikah dengan Sikong Zuo, dan dia mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Ketika Kincuan berbalik, dia melihat Jin Siu menatapnya dengan bingung. Namun, dia tahu bahwa perhatian Jin Siu terganggu. Jin Siu masih merasa bahwa Kincuan telah berbalik arah. Matanya bingung dan merah. Dia memandang Kincuan dan berkata dengan cemas, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak melihatmu. Aku hanya memikirkan sesuatu. Dia memang memikirkan sesuatu, tetapi masalah ini terkait dengan Kincuan, jadi wajahnya sangat merah. Kincuan sekarang merasa bahwa dia sangat imut. Seorang wanita imut adalah yang paling cantik, belum lagi dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Wanita pemalu adalah yang paling cantik, terutama wanita yang dingin dan menyendiri. Itu bahkan lebih berdampak visual dan mengejutkan. Jangan lihat, Jin Siu berbalik dan lari. Kincuan memasak dan kemudian menyajikan hidangan. Jin Siu juga datang membantu Kincuan membawa piring. Di meja makan, keduanya duduk berhadapan. Jin Siu menundukkan kepalanya dan makan dengan anggun, sangat lambat. Keduanya sedikit malu saat ini. Kincuan juga makan dalam diam. Kincuan, terima kasih. Jin Siu berkata sambil tersenyum. Nona Jin, kamu terlalu sopan. Kincuan tahu mengapa dia melakukan ini. Tidak bisakah kamu memanggilku seperti itu, Tuan Mudakin. Protes Jin Siu. Lalu aku harus memanggilmu apa? Wanita itu, kata Kincuan sambil tersenyum. Jin Siu terdiam. Judul jelek macam apa ini? Apakah begitu sulit untuk memanggilnya dengan namanya? Aku punya nama, kata Jin Siu. Bukankah terlalu intim untuk memanggil namamu? Bagaimana kalau kamu memanggilku Siu Siu? Kincuan berkata dengan serius. Dia melakukan ini dengan sengaja, agar dia bisa menghancurkan jejak suasana yang ambiku. Pergi ke neraka. Jin Siu menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Secara alami, Jin Siu tidak terlalu marah. Dia hanya bingung karena godaan Kincuan. Ini juga menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki kesan yang baik tentang pria ini. Kalau tidak dia tidak akan seperti ini. Kincuan, Jin Siu berkata dengan lembut sambil makan perlahan. Eh, ada apa? Apakah Anda ingin mengaku kepada saya? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Jin Siu gemetar. Dia sebenarnya sudah memikirkannya sejak lama sebelumnya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sekarang setelah Kincuan mengatakannya, tekadnya hilang. Dalam mimpimu, aku tidak menyukaimu. Jin Siu berkata dengan marah. Oh, bagus. Aku yakin. Kincuan menghela nafas lega. Kau sangat membenciku. Jin Siu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Apakah kamu marah? Kincuan tertegun. Kincuan, apakah kita berteman? Jin Siu memandang Kincuan. Kincuan mengerti dalam hatinya bahwa wanita ini mungkin terlalu kesepian, dan dia kebetulan menyusul. Ini seharusnya menjadi hal yang baik bagi banyak pria dalam seratus tahun, tetapi Kincuan tidak merasa seperti ini. Teman tidak mengatakan demikian, teman menggunakan perasaan psikologis. Kata Kincuan sambil tersenyum. Begitu, terima kasih telah mentraktirku makan malam hari ini. Aku sangat senang. Jin Siu berdiri. Apakah kau akan pergi? Kincuan bertanya. Yah, apakah kamu ingin mentraktirku minum teh sore? Jin Siu berkata sambil tersenyum. Aku ingin kamu mencuci piring. Kata Kincuan sambil tersenyum. Bodoh, bodoh. Jin Siu pergi untuk mencuci piring. Kincuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Biarkan alam mengambil jalannya. Waktu berlalu, dan itu adalah hari pertukaran seni bela diri antara sekte bulan dan sekte matahari. Faktanya, itu adalah kompetisi seni bela diri antara kedua sekte tersebut. Legenda mengatakan bahwa sekte bulan dan sekte matahari didirikan oleh sepasang saudara. Namun, seiring berjalannya waktu, warisan kedua sekte tersebut telah lama berubah. Lagi pula, itu bukan warisan klan, tapi sekte. Dengan demikian, persahabatan antara saudara hanya tinggal nama. Namun, masih ada lapisan hubungan ini. Selain itu, mereka berdua berada di Turilem City dan bersekutu dalam masalah eksternal. Dengan demikian, hubungan mereka selalu baik. Hari ini, anggota sekte matahari secara bertahap tiba di sekte bulan. Patriark Sikong, Penatua Agung, dan yang lainnya pergi untuk menyambut mereka. Kali ini, sekte surya telah mengirim sekitar 500 orang. Tentu saja, tidak semuanya akan datang, tetapi orang-orang ini pasti elit. Menonton pertempuran orang lain juga bisa menambah pengetahuan mereka. Hari ini bukan kompetisi, dan tujuan utamanya adalah mengatur akomodasi untuk orang-orang ini. Orang-orang yang akrab makan, minum, dan mengenang masa lalu. Di antara orang-orang ini, ada seorang pemuda yang berpakaian mewah dan memiliki senyum malas di wajahnya. Dia sangat tampan, tetapi dia memberikan perasaan bahwa dia tidak cocok dengan orang banyak dan melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada semacam ekspresi arogan dan sulit diatur di wajahnya. Mata Patriark Sikong dan pria ini bertemu, dan dia menyapa. Sembilan kehidupan, lama tidak bertemu. Patriark Sikong seanggun biasanya, kata pria itu sambil tersenyum. 1570 Zhang Jiuming dan kepala klan Sikong berbicara dengan sopan. Zhang Jiuming mungkin tidak menjadi pemimpin sekte dari sekte surya di masa depan, tapi dia pasti bisa mempengaruhi sekte surya. Dan kepala klan Sikong sudah bisa mempengaruhi sekte bulan. Ketika tidak nyaman bagi kedua belah pihak, mereka akan mencari bantuan dari yang lain. Misalnya, kali ini, kepala klan Sikong tidak nyaman untuk bertindak, jadi dia ingin menyingkirkan kincuan, jadi dia harus meminjam pisau untuk membunuhnya. Pisau ini harus bagus, dan Zhang Jiuming adalah pisau terbaik. Namun, kepala klan Sikong harus membayar harga untuk meminta Zhang Jiuming bertindak, dan harganya tidak sedikit. Namun, untuk menyingkirkan kincuan, harga berapapun sepadan. Pemukulan Sikong Tenglong adalah masalah kecil, tapi penampilan kincuan telah mengancam kepala klan Sikong. Pada waktunya, bahkan klannya sendiri tidak akan mampu menghentikan pemuda ini, jadi dia harus menyingkirkan kincuan karena alasan ini. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Pertumbuhan keajaiban tertinggi begelombang dan sangat sulit, terutama bagi orang-orang seperti kincuan, yang tidak memiliki dukungan dan menjadi sasaran orang lain. Namun, ada juga satu hal, mereka yang ingin berurusan dengan keajaiban tertinggi sejati harus berpikir dengan hati-hati, karena jika gagal, mereka akan menghadapi balas dendam yang gila. Ini juga merupakan metode tidak langsung yang ingin digunakan klan Sikong. Kepala klan Sikong, aku ingin melihat kincuan itu, tanya Zhang Jiuming. Tidak masalah. Kincuan menjadi pusat perhatian kali ini, jadi kompetisi seni bela diri ini secara alami akan diatur. Ini tidak bisa ditolak. Anda adalah murid sekte dalam, jadi Anda secara alami harus mengikuti beberapa pengaturan sekte. Saat waktunya makan, banyak orang berkumpul bersama. Di aula yang sangat besar, meja kincuan tidak jauh dari meja keluarga Sikong. Dan kincuan memperhatikan seorang pria menatapnya, dan ketika kincuan melihat pria ini, dia juga tertegun. Ini karena fisik pria ini sangat mirip dengan salah satu binatang jinak kincuan. Babi Sembilan Nyawa. Namun, pria ini berbeda. Fisik pria ini sepertinya sedikit lebih kuat. Dia memiliki sembilan kilatan esensi kehidupan, dan dengan setiap kehilangan satu kilatan, kekuatannya akan berlipat ganda. Selain itu, esensi kehidupan yang hilang akan pulih dengan kecepatan satu kali setiap tiga hari. Pemulihan total akan memakan waktu kurang dari sebulan. Ini adalah kemampuan yang sangat menakutkan dan fisik yang sangat kuat. Dengan fisik ini, dia akan mampu mencapai level yang sangat tinggi. Apalagi dia sangat kuat, dan yang terpenting, dia masih sangat muda. Terlebih lagi, dia sangat dekat dengan kepala keluarga Sikong. Di sisi kincuan adalah Xiao Yao, Jin Siu, dan cucu tetua agung. Ketika kincuan memandangnya, Zhang Jiuming tersenyum pada kincuan. Tapi bagi kincuan, senyum ini sedikit lucu. Itu adalah senyuman yang aneh. Kincuan juga tersenyum. Dia sangat tenang, seolah-olah dia menghadap ke udara. Hari berikutnya, turnamen telah dimulai. Sekte Lunar dan Sekte Matahari sudah mengadakan kompetisi seni bela diri berkali-kali. Segala sesuatu dalam kompetisi seni bela diri ini dinegosiasikan, dan itu juga semacam pertukaran persahabatan. Tujuan utama dari kompetisi ini adalah untuk mempererat persahabatan mereka, dan kemudian saling bertanding untuk meningkatkan persahabatan mereka. Ini adalah cara komunikasi yang ramah antara seniman bela diri. Oleh karena itu, komunikasi bebas dan santai. Tentu saja tidak ada yang mau kalah, sehingga pertarungan berlangsung sangat meriah. Biasanya yang naik panggung adalah generasi muda. Persaingan kali ini masih sangat meriah. Pagi berlalu, masih ada makanan dan minuman yang enak. Persaingan sangat harmonis, dan kedua belah pihak menang dan kalah. Bahkan jika mereka kalah, mereka bisa saling berhadapan. Ketika dua sekte berkomunikasi, tidak ada yang menang atau kalah. Biasanya, ketika salah satu pihak akan kalah, mereka akan berhenti bertarung. Di permukaan, sepertinya seri, tetapi kenyataannya, semua orang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini semacam kesopanan, tetapi semua orang menyukainya. Setelah makan, kompetisi dilanjutkan pada sore hari. Lagi pula, itu adalah kompetisi seni bela diri, dan senjata tidak memiliki mata, jadi ada luka di sore hari. Bahkan ada luka serius, dan dia hampir mati ditikam. Ini adalah kesalahan. Dalam dua pertempuran berikutnya, dua orang lagi terluka, dan salah satunya juga terluka parah. Saat ini, Zhang Jiuming berjalan ke medan perang. Kincuan tiba-tiba mengerti sesuatu. Ini untuk membunuh, dan luka sebelumnya disengaja. Sebelumnya, Kincuan tahu bahwa luka itu disengaja. Penyerang melakukannya dengan sengaja. Selain itu, Sekte Matahari dan Sekte Bulan juga telah terluka. Meskipun luka mereka tampak sangat parah, penyerang bertindak dengan menahan diri. Apalagi, ada tatapan tenang di kedalaman mata yang terluka. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Dan hanya ada satu tujuan untuk melakukan semua ini. Senjata tidak memiliki mata, dan cedera tidak dapat dihindari. Semua ini untuk membuka jalan bagi Zhang Jiuming ini, dan jika tidak ada kecelakaan, orang yang akan ditantang Zhang Jiuming selanjutnya adalah orang yang ingin dia bunuh. Siapa yang akan ditantang oleh Zhang Jiuming? Kincuan bingung. Dan pada saat ini, Zhang Jiuming memandang Kincuan, dan berkata, Kincuan, kultifator terkuat dari generasi muda Sekte Bulan, bahkan Sikong Teng Long bukanlah tandinganmu. Aku ingin menantangmu, dan aku tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan. Kincuan masih terkejut. Orang yang ingin dibunuh orang ini adalah dia, dia ingin membunuhnya. Klan Sikong memang kejam. Untuk membunuhnya, mereka meminjam pisau untuk membunuhnya, dan alasannya juga sangat masuk akal. Tidak ada yang menduga ini adalah klan Sikong karena Zhang Jiuming yang melakukannya. Zhang Jiuming adalah orang yang haus akan pertempuran, dan dengan kekuatan dan reputasi Kincuan saat ini, cukup bagi Zhang Jiuming untuk menantangnya. Dengan demikian, orang luar tidak akan berpikir bahwa klan Sikong yang melakukannya. Kincuan tidak langsung setuju, dan malah melihat Zhang Jiuming ini. Zhang Jiuming menantang Kincuan. Zhang Jiuming pernah menjadi elit nomor satu generasi muda dari Sekte Surya. Bukankah dia sekarang? Sekarang dia sedikit lebih tua, tapi dia masih dianggap sebagai generasi muda. Namun, sangat sedikit orang yang memperlakukannya sebagai pemuda. Dia sudah dewasa, dan statusnya di Sekte Surya juga sangat penting. Apakah menurut kalian Kincuan berani menerima tantangan itu? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu. Lagi pula, keduanya memiliki status khusus. Jika dia kalah, dia akan kehilangan muka untuk Sekte itu dan dimarahi. Namun, jika dia tidak menerima tantangan itu, dia masih akan kehilangan muka, dan terlebih lagi, dia bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk menerima tantangan itu. Kincuan berdiri, dan Jin Siu, setan kecil, dan yang lainnya semua memandangnya. Kincuan berjalan menuju panggung bela diri. Tidak ada yang menghentikan Kincuan. Bahkan setan kecil dan Jin Siu tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Selain itu, ini hanya sesi sparing, dan mungkin berakhir imbang. Saat Kincuan berjalan ke panggung bela diri, orang-orang di sekitarnya secara alami sangat bersemangat. Perlu diketahui bahwa menonton pertarungan antar pakar juga merupakan salah satu kenikmatan, semacam kesempatan, dan juga pengalaman belajar. Manfaatnya sangat besar, bisa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan seseorang. Zhang Jiuming tersenyum dan menatap Kincuan, tolong. Sangat mudah. Kincuan mengangguk, tolong. Zhang Jiuming tidak berdiri pada upacara dan langsung bergerak. Dengan gerakan ini, mata Kincuan menyipit, dan dia mengaktifkan murid dewa emasnya. Kekuatan Surgawi. Ini tidak mengherankan, Kincuan juga telah memahami kekuatan Surgawi. Tangan menangkap naga haus darah. Zhang Jiuming mengulurkan tangannya ke arah Kincuan, dan kelima jarinya sedikit terbuka. Ini adalah segel tangan yang jahat kemampuan ilahi. Segel tangan yang besar dan sangat ganas, berwarna merah darah, berisi kekuatan Surgawi, meraih ke arah Kincuan. Terima kasih telah menonton!